Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengklaim, data keluarga miskin yang dimiliki Dinas Sosial diperoleh dari hasil keputusan mesyawarah kelurahan di masing-masing wilayah. Dari hasil ini dibawa ke Dinas Sosial untuk diverifikasi, kemudian diterbitkan surat keputusan wali kota. Terus datanya, sederhasilkan aturan kan dari Dinas Sosial. Terus yang mendapatkan jaminan secara nasional atau KIS atau JKN Nasional itu sebanyak 102.049 jiwa itu dari nasional. Terus daerah juga, kalau tidak salah informasi dari Ibu Risma kemarin waktu rapat dengan provinsi dialokasikan untuk mendapatkan KIS daerah sebanyak 2.000 orang. Tapi, ini datanya, nanti setelah dilaksanakan prefikasi dan paliasi data, dibuatkan surat atau SK Pawali dikirim ke provinsi dengan data yang 2.000 itu. Dengan data usulan, itu namanya usulan ke provinsi. Tapi, yang sekarang kami sedang melaksanakan pemacingan data atau data KIS tadi, baik mungkin nanti kuotanya yang untuk penerima ke provinsi maupun ke pusat. Karena kan updating data harus ke pusat itu di dalam aturan itu satu bulan sekali, sudah data itu tetap dikirim ke pusat. Ada perubahan, perubahan data itu. Dari 10.000 kuota yang ditetapkan pemerintah Banjarmasin sebagai pemegang kartu jaminan kesehatan daerah, 9.587 jiwa sudah terdaftar. Sementara untuk pemegang jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat mencapai 102.049 jiwa. Dan di tahun ini, sebanyak 2.000 jiwa akan segera didaftarkan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jika ditambahkan jumlah kuota kosong jaminan kesehatan daerah dan jaminan kesehatan nasional, maka dibutuhkan 2.500 jiwa untuk memenuhi target daerah dan nasional. Kalau warga yang terlewat dari data tersebut, makanya di dalam pedoman, di dalam petunjuk itu kan dibelikan kewenangan kita untuk preplikasi dan palelasi data. Nah, warga itu sebulan sekali di Dina Sosial sudah ada pos aduan. Silahkan mengadu ke Dina Sosial. Dengan persyaratan tadi bawa KTP dan KK. Terus ada kami melaksanakan uji peti ke lapangan. Aduan tersebut langsung survei ke lapangan. Ditindak lanjuti. Kami akan usulkan. Diusulkan tadi melalui provinsi atau melalui kota daerah atau secara nasional. Karena sebulan itu pasti ada yang data tersebut, pasti ada yang kurang. Ada yang pindah, ada yang meninggal dunia, ada data tersebut ya. Terima kasih telah menonton!